Halo guys kembali lagi di channel saya Yudi Gado Gado apa kabar kalian semua semoga kalian sehat walafiat ya gimana guys sudah ngopi kalian hari ini kalau belum silahkan ngopi dulu ya Oke kali ini saya akan mereview film zombie asal Korea sequel dari tren tubusan yaitu peninsula film ini dirilis tanggal 16 Juli 2020 di Korea Selatan menceritakan tentang misi pengambilan uang tunai jutaan dolar yang malah berubah menjadi misi penyelamatan berikut adalah para pemain film peninsula Oke guys untuk lebih tahu ceritanya langsung cap sus guys diawali dari ditampilkannya kapten marinir yang bernama Jung Seo yang membawa keluarganya memakai mobil sebuah kapal yang akan mengungsi dari Korea dalam perjalanan mereka bertemu dengan seorang suami istri dan anak mereka mereka meminta ikut walaupun anaknya saja dengan berat hati Jung Seo juga tidak mengikutinya dan melanjutkan perjalanannya setelah sampai di kapal ibu dan anaknya duduk bersama orang-orang yang akan mengungsi dari Korea di dalam kapal Jung Suk diberitahu bahwa kapal yang dinaikinya berubah haluan ke Hongkong tidak jadi ke Jepang di scene lain di kabin kapal ternyata ada seorang yang sudah terjangkit virus dan berubah menjadi zombie lalu menginfeksi banyak orang termasuk keponakannya mendengar kabar itu Jung Seo pun bergegas menuju di kabin kakaknya sesampainya di sana Jung Suk mengajak kakaknya keluar tapi kakaknya tidak mau meninggalkan anaknya yang sudah terdeteksi dan kakaknya pun tidak terselamatkan kemudian Jung Suk memutuskan untuk meninggalkan kakak dan kepernakannya sesaat setelah itu datanglah kakak ibarnya yang menangis dan ingin masuk ke kabin namun ditahan oleh Jung Suk dan penisola pun dimulai 4 tahun kemudian tempatnya di negara Hongkong Jung Suk dan kakak ibarnya yang selamat ternyata dikecilkan oleh warga Hongkong hingga sepatu hari Jung Suk dan kakak ibarnya serta dua warga Korea lainnya mendapat tawaran dari mafia Hongkong yang mengharuskan mereka untuk kembali ke Korea untuk mendapatkan sejumlah uang tunai sebesar 20 juta dollar karena mereka merasa dikecilkan di Hongkong karena statusnya sebagai fungsi akhirnya Jung Suk dan kawan-kawan pun ikut misi tersebut untuk mendapatkan sejumlah uang yaitu setengah dari uang tersebut singkat cerita kemudian mereka pergi menggunakan sebuah kapal untuk melakukan misi tersebut lalu sampelah mereka di Korea dan mereka mencari sebuah truk yang berisi uang tersebut dengan mudahnya mereka menemukan truk tersebut ternyata ada zombie di dalam truk tersebut ketika mereka akan menyingkirkan zombie tersebut tiba-tiba zombie itu bangun dan menyerangnya saat diserang zombie secara tidak sengaja menekan klakson mobil dan membuat orang zombie yang lain berdatangan lalu mereka segera menaiki mobil dan meninggalkan zombie sementara Jung Suk menembaki zombie saat perjalanan menuju pelabuhan Jung Suk dan tiga lainnya ditembaki player oleh seseorang yang membuat mobil tidak seimbang dan akhirnya mobil berhenti saat mobil berhenti para zombie berdatangan karena melihat cahaya dari player yang membuat setelah mereka berpura diserang zombie-zombie lalu mobil pertama jalan tapi karena banyaknya zombie akhirnya mobil menabrak dan juga terbental dan berakannya pun mati saat itu yang supun segera menyelamatkan kakak iparnya dengan menembaki zombie lalu kakak iparnya bersembunyi dalam truk yung-suk pun kewalahan melawan zombie tersebut karena peluru AK47nya habis beruntung Jung Suk diselamatkan oleh dua anak kecil dan ternyata anak kecil tersebut yang tadi menembaki player anak tersebut bernama Yujin dan Jun Ai Jun Ai dengan skill mengemudinya dengan mudah melewati para zombie sampai Jung Seok pun piksan karena skill mengemudinya sementara rekan yang satunya masih tertinggal di mobil saat mobil yang membawa Jung Suk melewati sebuah terowongan mereka terherang oleh sekumpulan zombie dengan cerdiknya Yujin pun mengalihkan zombie menggunakan mobil remote control dan mereka terlepas dari zombie sebut tersebut di scene lain truk yang berisi uang tersebut diambil oleh unit 631 rekan Jung Suk yang tertinggal dalam mobil pun lalu dibunuh oleh Kapten Hwang singkat cerita mereka pun tiba di tempat persembunyiannya dimana mereka tinggal bersama ibunya yang bernama Min Jung saat Jung Seok melihat Min Jung ia pun terkejut karena Min Jung adalah wanita yang telah meminta pertolongan 4 tahun lalu lalu balik balik ke Shin Jung Min kakak iparnya Jun Seok Jung Min ditemukan dalam truk dan menjadi tawanan Kapten Hsio lalu anak buah Kapten Hsio mengecek tas anak buah Kapten Hsio pun lalu memberitahu Kapten Hsio dan bersama-sama Kapten Hsio dan anak buahnya mengecek tas di dalam truk mereka mendapati sejumlah uang dan telepon lalu Kapten Hsio menelpon nomor mafia Hongkong yang menunggu di kapal mendapatkan informasi tersebut jamdiam mereka berencana kuat dari pulau tersebut di scene lain Min Jung yang dapat informasi dari Jung Seok bahwa ada kapal di belabung Nitshaon berencana merebut mobil dari unit 631 lalu kabur bersama-sama dari Korea Min Jung dan Jung Seok pun masuk ke persembunyian 631 sementara Yu Jin dan Jun Ai serta kakek kip menunggu di luar kompleks triwan Jung Sook mendapatkan truk lalu bertemu dengan anak buah Kapten Hsio yang menyadari dari anak buah Kapten Hsio bahwa kakak iparnya masih hidup dan menjadi tawanan 631 lalu bergegas menyelamatkannya di dalam Jung Sook menembaki zombie dan beberapa persukan 631 namun kakak iparnya tidak terselamatkan ia tertembak oleh Hwang di scene lain Min Jung bertemu dengan Kapten Hsio disitu Kapten Hsio menembaki Min Jung tapi tidak mengenainya lalu Min Jung berbalik menyerah dengan menabrakkan truknya setelah terjatuh Min Jung mengambil telepon dari Kapten Hsio singkat cerita kemudian Jung Sook disadarkan Min Jung lalu Jung Sook pun menaiki truk dan kebahannya dengan cepat kabur dari kompleks 631 dengan truk tersebut prajurit 631 dan Hwang mengejar mereka berdua saat kejar-kejaran dan dalam perjalanan Jung Sook menembaki terowongan kaca yang berisi zombie lalu dan membuat zombie-zombie itu dengan tepat menyerang Hwang dan membunuh Hwang serta sopiknya setelah sampai di pelabuhan ternyata kapten Hsio masih hidup lalu dan menyandra Jun Yi dengan cerdik Yujin menggunakan mobil remat kontrolnya lalu mengecoh Kapten Hsio disitu Jun Yi berhasil lolos tapi kakek Kim tertembak dan akhirnya kapten Hsio membawa truk ke kapal setelah sampai di kapal ternyata kapten Hsio malah dibunuh oleh orang-orang yang menjuruh Jung Sook dengan kondisi sudah lemah Kapten Hsio mengeluarkan mobil dari kapal saat itu para sembuh masuk dan menjagih orang-orang yang ada di kapal dan dibastikan disitu mereka pun mati semua atau menjadi zombie semua sementara itu kakek Kim meninggal karena ditembak oleh Kapten Hsio tersisa empat orang Min Jung dan kedua anaknya beserta Jung Sook mereka pun selamat dengan dramatis menuju pesawat penyelamat dan oke film ini pun selesai semoga video ini menghibur kalian semua kritik dan saran silahkan klik di kolom komentar bila kalian suka dengan konten ini tolong untuk like comment share and subscribe ya thanks so much